Intro Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar pagi tadi menggelar Sidang Justisia Kebersihan. Sidang Justisia Kebersihan bekerja sama dengan pengadilan negeri Denpasar dilaksanakan di Banjar Pulugambang, Kelurahan Paguyangan Denpasar Utara. Sidang Justisia Kebersihan dipimpin hakim Novita Riani dan penitra Niputu Kemayati. 17 orang pelanggar disidangkan dalam Sidang Justisia ini. Di antaranya 10 orang pelanggar pembuang sampah dan 7 orang pembuang sampah limbah cair sembarangan. Dalam Sidang Justisia, 17 orang pelanggar tersebut dinyatakan bersalah karena melanggar perda nomor 1 tahun 2015 tentang kebersihan dan lingkungan. Mereka dikenakan denda Rp350.000 atau hukuman kurungan selama 5 hari. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan, Sidang Justisia Kebersihan rutin digelar setiap minggu. Sidang Justisia Kebersihan bukan bertujuan untuk menghukum masyarakat, tapi lebih pada mensosialisasikan perda, serta untuk menyadarkan arti penting menjaga kebersihan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Terkait apakah dengan digelarnya Sidang Justisia Kebersihan, jumlah pelanggar terus menurun. Dewa Gede Anom Sayoga justru mengatakan jumlahnya fluktuasi naik dan turun. Bahkan ada masyarakat telah beberapa kali disidangkan karena melanggar. Pada sidang kali ini kita menghadirkan ada 17 orang pelanggar ya, yang keseluruhan pelanggar ini ada yang buang sampah sembarangan, ada yang tidak pada tempatnya, serta ada membuang limbah juga ada. Nah, seperti kita sama-sama ketahui, Hakim dari Pengadilan Negeri Denpasar telah memutus dan mempunis denda dengan subsidiar kurungan 5 hari kepada para pelanggar tersebut. Kegiatan ini kan sebagai salah satu ajang sosialisasi, bahwa kita di Denpasar punya peraturan daerah, ya, mesti kita amankan. Yang jelas, kita mengingatkan apa yang sudah terjadi di desa A, tidak terulang kembali di desa B. Makanya, sidang yang biasanya kita gelar di pengadilan ini, kita bawa keluar, bawa ke Balai Banjar, ya, yang jelas bukan untuk menghukum masyarakat, bukan untuk, apa, yang jelas, bagaimana mengajak masyarakat itu agar sadar akan arti pentingnya masalah kebersihan lingkungan. Jadi, gara-gara perbuatan satu orang ini menyusahkan banyak orang. Dalam penegakan perda kebersihan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menerjunkan 100 orang petugas dan pengawas ke lapangan. Mereka terjun ke lapangan dari pagi hingga malam hari untuk memantau dan mengawasi masyarakat yang melakukan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Angga Ratana Balik